Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel kanal komputer Salam sehat berita semua Salam semangat untuk belajar Halo teman-teman Melanjutkan di tutorial yang kelima ini Kita akan belajar yang namanya Fill dan Stroke ya teman-teman Oke Sebelumnya kita akan coba untuk Membuat objek disini ya Sambil kita praktek Nanti teman-teman akan langsung tahu Apa fungsinya fill dan stroke gitu Oke contoh disini saya akan Buat sebuah Polygon tool ya Oke nah teman-teman disini Bisa kita Lihat ya disini Untuk Warnanya ya disini Oke Nah disini teman-teman Apa sih itu yang namanya fill ya Nah teman-teman jadi fill itu adalah Warna penuh ya dari Si sebuah objek ini ya Oke kita perhatikan di sebelah kanan ini ya Bisa kita klik Oke disini disini ada warnanya ya Nah teman-teman bisa pilih kalau misalkan kita klik Misalkan contoh disini adalah Kuning ya seperti ini Nah ini akan warnanya itu penuh ya teman-teman Oke seperti itu Nah kalau kita klik objeknya juga disini kita bisa pilih dari sini Atau kita juga bisa pilih dari sini ya untuk warnanya Disini ada tipe-tipe untuk kita memilih Warna untuk fillnya ya seperti ini Oke Nah disini teman-teman Kita bisa Lihat juga ya untuk Warna stroke ya Nah kalau misalkan stroke ini adalah tepiannya ya teman-teman Untuk tepiannya ini teman-teman disini ada Warna hitam ya Nah ini adalah untuk Strokenya ya Teman-teman bisa klik disini Nah ini teman-teman bisa Yang namanya untuk menghilangkan stroke-nya Nah kita bisa ke sini ya Atau ke non Kita klik nama ke disini Strokenya itu gak ada ya Oke disini Oke Nah teman-teman juga kalau misalkan disini kita mau kasih stroke dengan warna ya Misalkan contoh stroke-nya warna hitam Kemudian disini Untuk ketebalannya kita bisa Tinggikan ya Tergantung dari keinginan teman-teman Disini kita bisa tinggikan misalkan ke 6 Ya seperti itu Ataupun lebih tebal lagi Misalkan seperti ini Oke Nah disini untuk Ketersediaan warnanya ya Untuk fill ataupun stroke ya Kalau misalkan teman-teman klik seperti ini Ini ada banyak-banyak macam ya Untuk tipe-tipe dari warnanya ya Teman-teman bisa kita lihat disini Ada untuk warna gradient ya Seperti ini Ini untuk warna gradient Ya bisa juga disini untuk Pattern ya Seperti ini Jadi teman-teman ini bisa Pilih dengan sesuai selera teman-teman ya Ataupun disini juga sama ya Kalau misalkan untuk stroke-nya itu juga sama disini Kalau kita bisa lihat ya Kalau misalkan kita ingin merubah untuk patternnya ya Ini juga bisa seperti itu Oke nah disini juga teman-teman Bisa ganti-ganti ya Untuk misalkan ini kan semua warnanya ya Soal swatch Kalau misalkan kita color saja Kita bisa pilih seperti ini ya Ini teman-teman bisa pilih dan ganti-ganti Seperti itu Nah kalau misalkan kita Oke kita pilih gradient saja Ya ini gradientnya ya Seperti itu Oke kemudian Kalau misalkan teman-teman ingin ganti juga ya Untuk yang lainnya Kalau misalkan ini Teman-teman pilih gradient juga Oke seperti itu bisa Oke teman-teman Jadi itu untuk pengertian Yang namanya Fill ya Dan stroke ya Jadi fill itu warna penuh Dan stroke itu ya Tulisannya STROK ya Ini Oke Jadi ini adalah untuk warna tepiannya Oke penjelasannya mudah-mudahan Bisa dimengerti oleh teman-teman ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih